Pemirsa Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus kaburnya Rachel Fenya saat karantina di RDCC Pademangan, di mana kasus tersebut kini telah naik ke tingkat penyidikan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riyurus, mengatakan pihaknya telah menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan selebgram tersebut. Pagi tadi sudah dilakukan gelar perkara, baru saja selesai saya dapat informasi gelar perkara. Dan hasilnya adalah dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Jadi sudah kita naikkan penyidikan, persangkanya diundang-undang tentang karantina dan juga penyakit, ancamannya adalah satu tahun penjara. Nanti rencana tidak lanjutnya, kita akan menyiapkan administrasi cepatnya untuk memanggil lagi yang bersangkutan untuk kita lakukan peperiksaan.